Intro Jan, bagaimana sih keterlibatan lo di saat awal sisi tipsi terbentuk? Keterlibatan? Lucu juga sih Sebenarnya gue boleh cerita sedikit sejarahnya gitu ya Jadi emang semuanya terlibat sih Semuanya terlibat sebenarnya untuk si tipsi sendiri Dan atas dasar senang-senang itu benar Jadi emang sejarahnya sendiri si tipsi itu terbentuk tahun 2014 Dimana saat itu ada acara nama acaranya adalah Parada Teater Kampus Seni Seluruh Indonesia PT KSI Itu seperti halnya Liga Seni ya Liga Seni itu selalu ada di kampus-kampus seni Kebetulan IKJ menjadi tuan rumahnya Seperti halnya kalau di Seni Rupa itu KMDGI gitu Lantas kita yang sudah mengenal satu sama lain di tongkrongan itu dari tahun 2011 Berarti kurang lebih 4 tahun ya 4 tahun nongkrong bareng Kita baru sadar bahwasannya kita bisa menjadi satu band karena ada acara itu gitu Akhirnya acara itu membutuhkan band-band yang banyak gitu Terus anak-anak teater pada nge-band Anak-anak seni rupa juga pada bikin band di IKJ kan gitu ya Mayoritas gak pernah tuh anak-anak musik yang nge-band gitu Kurang lebih Ada anak musik banyak banget juga anak musik yang nge-band Cuman ya disitu-situ aja kurang lebih gitu loh Karena emang tugasnya sendiri di musik tuh agak berat ya Berat dalam artian waktu nongkrongnya sedikit gitu loh Karena mereka kebanyakan kuliah itu emang sih di jadwal sampai jam 3 sore Cuman pada faktanya itu bisa sampai jam 12 atau enggak jam 1 malam Begitu Terus akhirnya kita ngeliat satu sama lain waktu saat KMDGI itu membutuhkan band Karena disitu ada band-band di IKJ juga yang cukup naik saat itu gitu Kayak Indish Party gitu kan itu kan senior banget juga Terus ada dance floor kevaller Kita ngeliat satu sama lain Anjing ternyata kita bisa jadi satu band gitu Dan akhirnya yaudah kita nge-band yuk Main di acara KMR, di acara PT KSI ini Akhirnya terbentuklah CCTV saat itu Lantas waktu itu kita masih cover-cover lagu Mostly lagu Lameda Beatles Terus gue terlintas untuk entah kenapa Ada di otak gue nih materi-materi yang lucu gitu Yang emang gue angkat dari skena kampus Orang lebih seperti itu Dan kita niatnya juga hanya ingin menjadi band kampus Karena situasinya saat itu CCTV sudah Sudah punya comfort zone-nya sendiri sih anak-anaknya Kayak Angga di keyboard tuh dia udah punya program TV di TVRI Boleh sebut ya, sebut TV gak apa-apa Dia udah ada program TV Ibarat program TV anak gitu Dia udah jadi kayak kak nununya lah disitu si Angga itu Udah gaji bulanan di TVRI Terus Rian sudah aktif di syutingan gitu kan Dia juga di penata suara ya Di salah satu rumah produksi film Gak di rumah produksi sih waktu itu dia Dia ikut salah satu senior juga di penata suara Yaitu Yusuf Batawari Pamegang empat piala citra Bang Ucup, respect Rian itu salah satu Bisa dikatakan right hand-nya lah Tangan kanannya Bang Ucup saat itu Terus Eka juga sudah fokus Eka Bas Dia fokus dengan angklungnya Bahkan sampai ke Ceko Dia sudah bikin scholarship Eh, scholarship kayak workshop disana Amor dengan sentimental moodsnya Amor yang nge-band Amor doang waktu itu yang nge-band Amor dengan sentimental moodsnya Sedangkan Adit itu Anak yang rajin kuliah banget Jadi udah punya conversationnya masing-masing lah Sedangkan gue orang yang paling nongkrong Bisa dikatakan gitu sih Semuanya nongkrong, semuanya nongkrong Cuman gue orang yang gak bisa diem gitu kan Bisa dilihat dari karakter gue juga Itu kan emang gue orangnya Kayak gasing gitu Terus akhirnya gue Kita sisi tipsi Lanjut lagi ke topik tadi Gue membuat karya itu yang pengen Nge-band cuman buat di IKJ aja gitu loh Dan gue juga punya kerjaan juga Kayak scoringin iklan gitu-gitu loh Itu udah punya Apa ya Udah punya comfort zone Dalam artian berupa Ya umur segitu kan masih early 20 ya Kita udah merasa nyaman dengan Pendapatan gitu loh Dengan uang gitu loh Dan udah mulai tergiru dengan uang Dan akhirnya nge-band cuman cukup Ingin dinikmati sama anak-anak IKJ aja Dengan materi yang ada ya Itu waktu itu alkohol Johnny Santai Berlabuh Rindu Abis itu Aromadia gitu kan And then apalagi tuh Tiba Waktu itu kita bikin lagu di album pertama itu ya Entah mengapa Waktu kita masukin SoundCloud Dalam waktu kurun Satu bulan atau dua bulan gitu Viewersnya itu bisa Eh listenersnya Ya listenersnya itu sampai Pencapai Kalau dikalkulasiin kita hitung semuanya itu Almost 10.000 Hampir 10.000 Gitu kayak Alkohol tuh 6.000 sendiri Padahal kita juga yang Orang gak tau dari mana Masukin aja ke SoundCloud Sampai ada momen Dimana Gue lupa deh Antara keyboardist gue Atau siapa gitu ya Ke Warkop Dan ada yang muterin lagu alkohol itu Begitu Jadi Disitulah Mungkin turning point Dimana Oh Ternyata Yang tadi ya kita berharap Bahwasannya Band ini hanyalah Menjadi band yang bisa dinikmati Anak-anak IKJ aja Ternyata Tidak Begitu Bisa keluar Gitu Dan Akhirnya Lampet tahun Kita memberanikan diri Untuk main di Panggung yang gak Hanya di IKJ Saja Gitu sih Ini keluar dari konten gak sih Kalau ngomongin keterlibatan ya Seperti Mungkin itu udah mewakili ya Mewakili seberapa terlibatnya gue sih Untuk di Sisi Tipsy sendiri Seperti itu Oke Nah Sisi Tipsy ini kan Yang gue tau ya Genrenya tuh banyak Sangat beragam Terus gue pernah baca juga Salah satu genrenya Sisi Tipsy itu adalah Dirty Jazz Tapi sebenernya kalau Kalian sendiri tuh nyebut Genresisi Tipsy itu Apa sih Dan Buat orang-orang Mungkin banyak juga yang belum tau Kalau Dirty Jazz itu Apa sih Iya Sebenernya Gini ya Eka tuh pernah bilang Eka lagi Eka lagi Basis gue tuh sebenernya bilang Apa We don't give a fuck about genre gitu We are fucking rock and roll band gitu Kayak Apa ya Sebenernya anak-anak tuh juga Karena kita kuliah musik gitu ya Emang genre itu Menjadi salah satu pakem ya Menjadi salah satu pakem Cuman Di satu sisi juga Musik ya musik Kita juga punya pemikiran seperti itu sih Bahwasannya Kita pengen Explore aja Gitu lah Explore aja Entah One day CCTV mainin download Juga gak masalah Begitu sih Sebenernya Dan kebetulan Gak kebetulan juga sih Iya Gue gak percaya kebetulan Cuman Bahasa enaknya kebetulan ya Iya Semua sudah direncanakan sama universe Gue percayainya gitu sih Tapi ini bahasa enaknya kebetulan aja Kebetulan CCTV mayoritas Memakai pattern-pattern jazz Oke Memakai pattern-pattern jazz Banyak seperti Bosa Nova Samba Terus Calypso gitu kan Banyak kita memakai pattern-pattern Seperti itu Dan Kita juga Jazz yang gak jazz banget Dan lirik cenderung dirty Gitu Dengan lirik cenderung dirty Ya udah Kita namain aja Dirty jazz Kenapa enggak Kita menjendrekan diri sendiri Gitu sih sebenernya Karena Kita juga Merasa bahwasannya Genre ini Yang harus dibuat Lama-lama Kita berpikiran seperti itu Seperti halnya Imo Imo dari gaya hidup Jadi genre Pang dari gaya hidup Jadi genre Gitu kan Ya kenapa gak bisa Kita menjendrekan lagi Gitu Atau mungkin nanti Ada namanya Krondut Kroncong dangdut Ya kan Maksud gue Kan musik berkembang kan Apalagi musik populer gitu kan Yang paling kaku adalah Di era-era renesans Mungkin di era klasik Di era romantik Preromans ya kan Romance atau romantik ya Gue lupa Ini teorinya Udah lama gak nguliah Mabaca buku nih Tapi Kayaknya yang kaku di era itu deh Semenjak era musik modern ini Kayaknya Sudah bisa menjendrekan Apapun Sampai sekarang ada Stoner Ya kan Bebas sih Bebas sih Cuman yang masih gue gak habis pikir Terkadang Mengkotak-kotakkan Suatu genre Itu masih berlaku Di negeri ini sih Iya masih banget ya Masih banget Dan Gue pribadi Amat menyayangkan itu Amat menyayangkan itu Kayak Sudah tidak Jamannya Seperti itu sih Gitu Sudah tidak jamannya juga Ribut antar genre Itu kan itu Tapi untung itu Sudah tidak terjadi lagi sekarang Tapi gue inget banget Zaman-zaman 2000 awal Masih terjadi Akhir tahun 90 sampai 2000 awal Masih terjadi Yang dimana Punk versus metal Terus hip hop Berantem sama Punk Apa gitu Itu terjadi kan Karena Ketika kita sudah menggorifikasi Suatu genre Jadi perpecahan gitu sih Kurang lebih Apa ya Rasis Terhadap genre Oke Jadi curhat sedikit gue Kalau Ojan sendiri nih Lo sendiri Lo nih Tumbuh besar Dengan musik yang kayak gimana sih Tumbuh besar Ini lucu nih Gue Itu Inter sama musik Yang menggetarkan hati gue Waktu gue denger musik itu Adalah hip hop Malah hip hop ya Hip hop Pesta rap Itu diumur berapa tuh TK TK Tahun 96 SD kelas 1 Lo lahir 92 ya Gue lahir tahun 92 Tahun 96 4 tahun Iya iya Gue umur 5 tahun Itu SD kelas 1 Waduh Iya jadi Kayaknya SD kelas 1 deh Itu Gue dengerin album Pesta Rap 2 Atau Pesta Rap 1 Gue lupa Yang ada Boyz Ketnoble Nyamuk Iya Iya Karena Nyamuk sama Bosannya Blake Waktu itu Terus Cewek matre Hip hop itu Menggetarkan hati gue Dimana gue kayak ngerasa Fuck gue keren banget Denger ini Terus disitu kan Era yang ngumpulin-ngumpulin Kartu NBA Jaman itu Era yang ngumpulin kartu NBA Terus Ketika Apa ya Gue juga nongkrong Di komplek Saat itu Orang-orang pada main Basket Dengan baju Lakers nya Chicago Bulls dulu ya Karena ada Jordan disitu Saat itu kan Terus Dennis Rothman Gitu-gitu kan Apa ya Gue Gue gak ngerti bahasanya apa Tapi gue baru ngerti itu Sekitar Kurun 7 tahun yang lalu Bahasanya ini Gue merasakan swag disitu Oh swag Yoi Dan Apa ya Sebagai anak kecil Yo Gue ngerasa kayak Wow Ketika gue denger hip hop Gue joget Gue dance Gue bebas berekspresi Bahkan Sering gue malu Digapin nyokap gue Gue lagi denger hip hop Gue nyari-nari Kurang lebih seperti itu sih Itu yang menggetarkan hati gue Sampai waktu Di umur Gue start itu Umur 10 tahun Atau 9 tahun ya 9 atau 10 Kurang lebih ya 9, 10, 11 ya Gue-gue-gue agak-agak Agak lupa juga Itu gue memulai Mendalami vokal gue Di Elfamusic studio Elfamusic studio Namanya Elfamusic studio Jadi Elfamusic school Gitu Dan disanalah Gue explore lagi musik Explore lebih tepatnya Tarik suara Namun Sebelum kesana Sebelum kesana Gue itu dipancing Sama nyokap Nyokap kebetulan adalah Salah satu finalis RNI Bintang Radio Tahun 78 Dia top 5 saat itu Wakili Medan Dan Jadi waktu Dari kecil Memang Dari sebelum gue dengerin hip hop pun Nyokap tuh selalu Mancing anaknya Untuk Perform di atas kasur Supaya Sebenarnya poinnya adalah Biar anaknya capek Terus cepat tidur Oh oke Dan Kita nyanyi Kita nyanyi Kita nyanyi Kita nyanyi Dan gue sudah mulai Apa ya Sudah mulai peka terhadap nada Lebih tepatnya Dan di umur 9 10 atau 11 tahun itulah Gue Antara 3 tahun itu Gue mulai masuk ke Elfamusic school Dan disana Akhirnya gue Ada kesempatan Untuk dididik langsung Dengan almarhum Elfasoria Dan disitulah Gue mulai menemukan Mimpi Dan menemukan Apa ya Jati diri sih Bahwasannya Suatu saat Gue akan jadi penyanyi Udah mantep tuh ya Keputusan dalam hati Keputusan dalam hati Udah mantep Udah manifestasi tuh Udah manifestasi dari seumur Begitu sih Oke Terus siapa sih yang jadi influence lo Influence Banyak banget sih Tapi Yang paling bikin gue Jatuh cinta itu Michael Jackson Oke Udah hip hop terus Michael Jackson ya Sebenernya itu tuh Dua Apa namanya Dua jenis yang berbeda Dengan yang lo mainin sekarang kan Sebenernya Banget Sangat kontradiktif Sangat kontradiktif Dengan Itu Banyak lagi sih ya Kalau ngomongin Pengotakan genre Beda ya Beda banget ya Tapi kalau misalkan ngomongin Performing dan lain-lain Iya Apa ya Michael Jackson Memang hip note list gue banget sih Jujur Influence Michael Jackson Tapi kalau untuk musik-musik sendiri Itu Untuk musikalitas sendiri Yang meng-influence gue itu Musik dari tahun 30 60 Makin lama Gue makin ngexplore sih Dan makin mundur Makin mundur Berarti mostly jazz dong itu ya Masih di jazz Gypsy Rock Iya Gue juga sempet Tergila-gila dengan Eric Martin Oh Mr. Big Mr. Big Skitrow Terus Ozzy Osbourne Iya Iya Gue dengerin semua genre sih Kak Iya Kak Gue dengerin semua genre Serius Serius Sumpah Karena apa ya Semakin banyak kita mendengar musik Semakin banyak kita dapet referensi sih Seperti hal yang kita baca buku ya kan Semakin banyak kita baca Semakin banyak juga knowledge Yang kita dapet Nah lirik CCTV kan agak-agak nyerempet nih ya Sama kehidupan anak muda Untuk kayak proses lirik itu lo terlibat juga kah? Mostly ya Oke Dari lirik CCTV mayoritas Dari gue sih Kak Iya Itu apa sih yang menjadi inspirasi lo dalam menulis lirik itu? Kehidupan pribadi Kak Gue ngeliat apa yang disekitar sih Kak Tiba-tiba aja Kayak lagu alkohol itu terjadi Waktu lagi kita lagi nongkrong Kita lagi nongkrong Gue lagi minum Terus gue ke kamar mandi Gue buka resleting itu lagu udah jadi Oh Gila That instant Se instant itu Se instant itu Dan gue karakter yang Tidak bisa Ah bikin lagu ah Ah bikin lirik ah Enggak Gak bisa Kak Tiba-tiba dateng Tiba-tiba Dengan apapun kejadian situasi Yang terjadi saat itu Entah gue ngeliat orang Entah gue dekari cerita dari orang Seperti itu sih Begitu Kak Tapi prosesnya gimana sih? Misalnya tiba-tiba Kayak tadi lo bilang Tiba-tiba momen itu dateng Itu langsung terkam semua di kepala Abis itu the next The next day-nya Atau the next hour-nya Udah langsung lo tulis Itu atau gimana sih prosesnya? Lirik dan notasi Pertama pasti lirik dan notasi Jadi gue langsung bersenandung Gue langsung masukin dengan lirik Oke Begitu Lirik dan notasi Lalu Gue langsung sampein ke anak-anak Dan dikemas Dibalut sama musiknya oleh anak-anak Nah saat pembalutan musik itu Anak semen musik ya Anak semen musik Itu bareng-bareng kita tuangin Begitu sih Kak Kalau konsep kreatifitasnya CCTV ya Konsep kreatifnya CCTV Oke Nah Lo juga pernah ikut audisi ya Indonesian Idol ya Terus kenapa akhirnya Lo memutuskan membuat band Kenapa gak mau jadi soloist aja Kan waktu itu audisi Indonesian Idol Kan lo sebagai soloist dong Pastinya Waktu itu kan lagi fase kuliah ya Kak Masih mencoba juga Masih mencari tahu Mencari jadi diri juga Masih mencari tahu juga Gue harus kemana Dan Kenapa nge-band gitu Ya karena pengen Nge-band di kampus aja Karena Ika aja terkenal dengan band ya Lebih terakhir seperti itu sih Nothing kulus banget sih Kak Sebenarnya Makanya gue Mungkin Maaf koreksi kalau lo salah Tapi gue merasa Ketika kita mengharapkan Kita berharap lebih Mungkin bisa mendapatkan Tapi ketika kita tidak mengharapkan apa-apa Tulus ikhlas tidak mengharapkan apa-apa Kita akan mendapatkan jauh lebih Gitu sih Mungkin itu yang terjadi sih Iya Bener Kayaknya ya Gak selalu bener Gimana sih sekarang Musik tuh berperan dalam hidup lo Lo Pernah kebayang gak sih Untuk jadi seorang vokalis band Vokalis band CCTV gitu Pada awalnya Pernah kebayang gak sih Wah ini lucu Kak Lucu Jadi yang tadi gue cerita Juga di awal Bahwasannya Gue Di umur 9 atau 10 atau 11 itu ya Waktu gue sudah mulai Apalagi saat dipegang langsung Sama abang Elva Itu gue sudah punya mimpi bahwasannya Gue harus menjadi penyanyi Dan gue punya mimpi Bayangan bahwasannya gue Akan nyanyi di depan ribuan orang Itu ada mimpi Ada mimpi di otak gue Seperti itu Namun Saat gue kuliah di IKJ Dan yang tadi gue cerita juga itu Kak Di awal Bahwasannya Kita sudah punya conversation masing-masing Mimpi itu tuh ada rendup Udah gak ada lagi tuh mimpi Dan gue udah lupa mungkin sama mimpi itu Dan gue mungkin udah lupa juga Bahwasannya gue pengen menjadi penyanyi Gue udah fokus dengan Scoring iklan Scoring film Tugas-tugas akhir temen gue Lebih tepatnya film Tugas akhir film Mimpi itu udah redup Gue udah nyaman dengan cover zone gue Bahkan gue juga main iklan Dan gue bermain teater juga Sama Mas Didi Petet Almarhum Mimpi udah redup Namun saat CCTV ini ada Ternyata apa yang gue remind Suatu gue kecil itu Muncul lagi Dan gue bener-bener terjadi Gue menyanyi di depan ribuan orang Kalau lo bisa bikin karya Di luar CCTV ini Kira-kira tuh lo pengen bikin lagu Seperti apa sih Sebagai Lo sebagai ojan Ojan-ojan ya Bukan ojan Vokalisnya CCTV Oke Aduh ini ntar kecolong ini gue Gue pengen bikin Konsep album itu Libretto dan Arya Oh Gimana tuh Boleh dijelasin Jadi Dideskripsikan Libretto itu adalah Jadi Di dalam teater musikal Libretto adalah Dialog yang bernada Namun Arya adalah Nyanyian yang Maaf koreksi kalau salah Temen-temen Ini gue sotoy Ini gue sotoy Maaf koreksi kalau salah Libretto adalah Dialog yang bernada Namun Arya adalah Nyanyian yang Menceritakan situasi Oke Jadi gue pengen membuat Sebuah album Mungkin Dimana Ketika orang mendengarkan album itu Orang seperti nonton film Oke Dia punya Kita kan Ini kan jauh ya Kayak Imajinasi kan gokil ya Bisa Nembus Tembus pandang Cui tembus pandang Gue pengen ngomong tembus langit Cuman Ntar udah bilang sombong Tuhan marah Ntar gue balik Nggak dapet gojek lagi Maksudnya Imajinasi kan keren nih kak Manusia otaknya Canggih-canggih lah Jadi ketika denger album itu Kayak Dia punya Perspektif masing-masing Imajinasi masing-masing Bahwasannya Apa ya Cerita di album itu tuh Jadi kayak film gitu Dari track pertama Mungkin sampai ke track berapa Sampai ada endingnya Benang merah semuanya dong ya Iya Jadi gue pengen Kalo gue pribadi sih Gue punya idealis yang seperti itu sih kak Cuman gue yakin Gak ada marketnya disini Siapa tau Nggak usah mikirin market Gak usah mikirin market Pasti ada aja Pasti ada sama ada aja Ada aja segmennya pasti Bener juga tuh Aduh ya Pernah dosen gue juga ngomong kayak gitu tuh Berkarya-berkarya aja Jangan mikirin market Tersakit hati Cigi itu Mungkin paling efektif Ketika menjadi seniman Yang punya mesin uang ya kan Jadi Emang berkarya aja Tati tulus gitu Makanya gue pengen Beli sahamnya ke track Bensu Cigi Ujung-ujungnya Bensu Bensu Bensu